Hai semua, kita mau baca lagi ya Kita mau baca tentang bahasa Indonesia Yaitu apa? Kalimat ajakan Apakah kalimat ajakan itu? Kalimat ajakan sebenarnya adalah kalimat perintah Ya, betul sekali Tapi ini adalah sebuah perluasan dari sebuah kalimat perintah Jadi kalimat ajakan adalah sebuah perintah atau ajakan Untuk melakukan sesuatu bersama-sama Misalnya, saya suka mancing Kemudian teman saya misalnya aduh Duh, yuk kita mancing yuk Nah, seperti itu Itu namanya ajakan Kemudian saya di rumah Dan ada teman lewat Kemudian saya lihat, eh misalnya namanya Andi ya temannya ya Eh Andi, 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 sini 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 Mari masuk dulu yuk Nah, itu namanya ajakan Ya, kalimat ajakan Biasanya diawali dengan Ayo Ayo, ayo Atau kadonan kita menggunakan bahasa yang lebih informal Yuk Nah, sama ya Ayo, ayo, yuk Atau mari Nah, itu semua boleh Asal kita ucapkan dengan kalimat yang sopan Kita tidak boleh mengajak dengan kalimat yang berjuang membentak Itu tidak sopan Bisa saja kalau kita dengan kalimat yang berjuang membentak Orangnya tersinggung atau marah nanti Ya, jadi kita menggunakan kalimat yang bersifat sopan Ajakan yang halus Mari, silahkan masuk dulu Silahkan duduk Silahkan diminum dengan minumannya Silahkan dicicipi rotinya Seperti itu Atau bisa juga Ayo, main bola bersama yuk Di lapangan Nah, seperti itu Itu kan kalimatnya enak Tidak seperti orang marah-marah ya Jadi, kalau kita mengajak orang lain Dengan kalimat ajakan yang sopan Dan tidak seperti marah-marah atau membentak Silahkan dipraktekkan sendiri di rumah ya Banyak sekali kalimat ajakan Bisa kepada orang tua Bisa kepada adik Atau bisa kepada saudaramu Misalnya kepada adik Adik, yuk, sholat bareng yuk Nah, seperti itu Atau adik, yuk, mari rapikan mainannya Kalau bisa main kan berantakan Nah, seperti itu ya Itu contoh-contoh kalimat ajakan Silahkan bisa digunakan dengan kata Mari Atau dengan kata Ayo Mari belajar Ayo sholat bersama Terima kasih